Hujan lebat melanda kota Seoul, Korea Selatan, sejak Senin waktu setempat. Mengubah sejumlah ruas jalan menjadi sungai. Sejumlah kendaraan terjebak, bahkan banjir mengalir ke stasiun kereta bawah tanah. Hampir 800 bangunan di Seoul dan kota-kota sekitarnya rusak. Sementara sedikitnya 790 orang mengungsi dari rumah. Dilaporkan setidaknya 9 orang tewas, beberapa karena tenggelam di rumah. Sementara 7 lainnya dinyatakan hilang. Peringatan tanah longsor dikeluarkan di hampir 50 kota besar dan kecil. Sementara 160 jalur pendakian di Seoul dan Provinsi Pegunungan Gangwon ditutup. BMKG setempat terus mengaktifkan peringatan hujan lebat untuk wilayah Metropolitan Seoul dan sekitarnya. Hujan sendiri diprediksi masih akan mengguyur selama beberapa hari. Curah hujan per jam melebihi 14 cm atau 5,5 inci pada satu titik, yang merupakan hujan per jam tertinggi yang diukur di Seoul sejak tahun 1942.